Please stop narasi betawi asli dan tidak asli Ini warisan bahan perpecahan yang dibangun sejak jaman VOC Agar kita mudah diadu domba satu sama lainnya Akankah kita sebagai generasi penerus bangsa ini tidak malu kepada pejuang kemerdekaan kita Jika kita masih begitu mudah diadu satu sama lainnya Penyebabnya salah satunya narasi betawi asli dan bukan asli Catatan sejarah tanah betawi dimiliki oleh kerajaan Tarumanegara abad 5 Masehi dengan nama Sundapura Ketika kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua kerajaan Yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh Kerajaan Sunda dipimpin oleh raja bernama Tra Rusbawa Beribu kota di Pakuan Pajajaran sekarang Bogor Dengan wilayah sebelah barat sungai Citarum Sedangkan kerajaan Galuh dipimpin oleh raja resi Wertikan Dayun Beribu kota di Galuh dan wilayahnya berada di sebelah timur sungai Citarum Dan tanah betawi berubah nama dari Sundapura menjadi Kelapa dengan pelabuhannya yang sudah dikenal Catatan tanah betawi dibawah kerajaan Sunda Maka wajar kelak pelabuhannya dikenal dengan sebutan Sunda Kelapa Sejarah mencatat bahwa kerajaan Sunda pernah membuat satu perjanjian dengan bangsa Portugis Untuk membangun sebuah benteng Prasasti itu kini masih tersimpan di Museum Nasional Indonesia Kemudian kerajaan Demak menyerang benteng Portugis tersebut Dengan bantuan pasukan Mataram dan Kirbon Dan berhasil kemudian tanah betawi berubah nama menjadi Jayakarta Yang tanggal dan tahunnya menjadi hari jadi kota Jakarta sekarang Maka tidak heran kalau di daerah Condet ada salah satu kampung di pinggir sungai Celiwong Disebut dengan nama Kampung Jawa Mereka adalah orang Mataram yang menetap di Jakarta Catatan sejarah selanjutnya ketika VOC masuk ke Nusantara melalui pelabuhan Banten Dan VOC melakukan penyerangan terhadap Jayakarta dan berhasil Kemudian VOC membangun kota bernama Batavia Maka tanah betawi mengganti nama menjadi Batavia Kemudian VOC menyerang Kesultanan Goa Untuk memonopoli perdagangan di sana Selanjutnya menawan seluruh anggota Kesultanan Goa Termasuk putra-putra Sultan Hasanuddin dan membawanya ke Batavia Yang ditempatkan oleh VOC di bekas Sultan Jati Yang kini dikenal sebagai Kampung Makassar di daerah Keramat Jati, Jakarta Timur Kemudian sejarah juga mencatat pemberontakan Kapten Mihukong tahun 1740 kepada VOC Yang salah satu lahannya disita adalah Tanjung Os yang kini dikenal sebagai Condet Di lahan tersebut kemudian seorang bengsawan kerajaan Belanda bernama Viter Pandavelde Membangun sebuah gedung bernama Grenneville tahun 17 di Manang Di masa kemerdekaan 1945 Tanah Betawi menjadi ibu kota negara Indonesia Bernama DKI Jakarta Dengan masyarakat yang multi etnis dan suku bangsa Hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki warganya yang tinggal di Jakarta Hal ini yang menjadi dasar saya menyarankan menghapus istilah Betawi asli dan tidak asli Saya lebih memilih semua orang atau anggota masyarakat yang tinggal di Jakarta Dia adalah orang Betawi Dengan demikian kehidupan budaya dan hubungan sosial di masyarakat Betawi Dapat dilestarikan dan berjalan harmonis dengan masyarakatnya Karena tidak ada lagi celah bagi mereka yang berniat mengadu domba orang Betawi Dan secara hukum Orang Betawi di Jakarta berkewajiban menjaga dan melestarikan budaya Betawi Sebagai ciri masyarakat yang mempunyai budi pekerti luhur, terbuka, dan cinta damai Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Harapan saya semoga masyarakat Betawi bisa segera menyadari Sehingga dapat bersinergi bersama-sama membangun budaya Betawi Sekaligus budaya bangsa Indonesia Keterangan singkat ini adalah sebuah polling Mohon berikan tanggapan saudara-saudari di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Semoga tulisan singkat ini dapat menjadi renungan kita bersama Terima kasih sudah menonton Terima kasih.